Banyak banget yang pengen go share ke kalian tentang Xiaomi 14T ini, mulai dari performance, kamera, dan fitur-fitur AI-nya. Sekalian, kita bisa tau ketahanan baterai HP ini buat temenin aktivitas gue dari pagi sampe malem. Yuk kita bahas. Eh tapi sebelumnya, bantuin gue buat like video ini ya. Thank you. Good morning guys, kali ini kita sehari bersama lagi sama Xiaomi 14T. Impresi awal gue sama HP ini bener-bener beda ya sama model sebelumnya 13T. 14T ini bener-bener punya desain yang boxy ya, dengan backnya itu yang bener-bener flat, gak ada lengkungan sama sekali. Materialnya masih sama dari gelas dengan frame yang plastik. Terus tekstur backnya itu dia kayak ada glitter-gitter gitu ya. Tapi tenang, ini halus kok. Kalau kasar, patut dipertanyakan nih, ini HP atau amplas? Habis itu yang gak kalah fenomenal adalah kamera modulnya. Yang mirip papan modrek isi 4 yang buat gue koreng sih. Masih mendingan 13-nya yang dulu, cuma ya ini selera aja tiap orang. Dan gue penasaran nih buat kalian yang demen sama kamera modul ini, kira-kira alasannya kenapa ya. Terus untuk power button-nya, dia bergeri gitu ya. Dan bagian atas masih ada air blaster yang gak pernah absen di HP Xiaomi. Disetirin sama adek. Saat pertama kali cobain video di HP ini, ada satu hal yang bikin gue happy sih. Yaitu sekarang slider zoom-nya. Dia lebih fleksibel ya. Jadi kita bisa langsung loncat ke lensa 0,6, 1, 2, atau 4. Dan kalau mau di-slide pun juga bisa. Sedangkan di 13D dulu, sayangnya cuma bisa di-slide tuh. Terus untuk zoom-nya sendiri di video, dia bisa sampai 15 kali ya. Dan foto 20 kali. Dynamic range-nya oke juga ya. Oke lanjut kita ke bagian depan yang punya ukuran layar 6,67 inch ya. Dengan bezel atau maksud di PC. Dengan refresh rate 144Hz. Cuma ingat ya, 144Hz ini cuma bisa tercapai untuk app atau games tertentu aja yang support. Sisanya sih kebanyakan di 120. Terus buat yang tanya always on display-nya bisa terus-terusan atau 10 detik doang, jawabannya bisa always ya. Tenang aja. Terakhir buat feel genggam, ya layaknya HP boxy lainnya. Yang agak kaku dipegang karena sudut-sudut frame-nya yang tajam. Cuma gak bikin yang sampai sakit gitu juga sih. Justru dia malah lebih nge-grip, walaupun gak senyaman yang ada lengkungannya. Makan dulu guys. Wuh, kenyang. Dan update dulu guys. Sekarang jam 9 lewat 18, baterai ada di 87%. Next, mau kemana kita, Pi? Mau ke musium karena lagi ada pameran. Pameran apaan? Bagus gak? Bagus. Next, kita cobain Google Maps di hape ini. Hmm, awet gak ya? Oke, sampai juga guys. Color Profile. Leica Vibrant dan Authentic. Leica Authentic ini menurut gue cukup berkarakter ya. Lebih kontras, warnanya juga mendekati natural. Dan ada vignette-nya gitu. Update story dulu. Yang ternyata kita bisa pake ultrawide disini ya. Untuk kualitasnya, kalo kita langsung rekam dari app Instagram, kurang mulus. Sama kayak hape Android kebanyakan. Tapi kalo kita rekam dulu dari app kamera bawaan, terus upload ke IG, baru mulus. Abis itu, selain Color Profile, Leica juga keluarin beberapa filternya. Dan favorit gue sih yang hitam putih gini. Terus satu lagi perhatiin suara shutternya deh. Mirip kamera Leica yang harganya ratusan jetong. Jadi si Patricia Pacini ini siapa? Picinini. Oh, Picinini. Ya, pokoknya dia seniman yang dikenal karena karya patunya yang hyperrealistis. Jadi bener-bener real. Serial realnya. Pengambaran kehidupan nyata. Betulnya karena kelamaan pake kameranya, hapenya jadi anget dikit nih. Anjot. Ada yang kegeletak disitu, guys. Terus ngomongin portret, hape ini punya banyak vokal leng ya. Ada 23, 35, 50, dan 75. Hasilnya sih tajam-tajam. Kecuali di 75 mili, gue berasa udah mulai berkurang buat kondisi lola jini. Ayo, gimana jadi hasil museumnya? Keren. Sekarang kita ada di jam 11.11. Baterai ada di 59% baru jam 11. SOT-nya bakal tahan berapa lama ya? Kita lihat nanti. Itu aja gue lagi nunggu temen gue nih, guys. Mau anterin barang koper gue yang udah gue titipin selama 3 tahun di rumah dia. Baru gue mau ambil. Betulnya sekarang di Xiaomi 14T ini, dia bisa shoot 4K 30 fps ya. Yang mana sebelumnya di 13T, cuma bisa sampai 1080p. 30 aja, jadi ini suatu peningkatan yang baik. Untuk stabilisasi pun juga termasuk mulus ya ini ya. Dari dynamic range-nya pun juga oke. Kecuali kalau udah banyak cahaya di belakang kayak gini, ya oke aja lah. Cuma paling nggak satu yang gue notice, muka gue udah nggak terlalu merah lagi ya. Karena gue inget banget 13T. Muka gue cukup merah. Terus untuk resolusi 1080p 60 fps-nya juga termasuk mulus ya. Gambar sih sama ya kayak yang tadi. Dan resolusi kamera belakangnya dia bisa sampai 4K 60 fps dengan kondisi HDR off ya. Kalau HDR off-nya dia mentok di 4K 30. Dan untuk resolusi 4K 30-nya, saat recording gini pun kita bisa pindah lensa ya ke ultrawide nih. Artinya ultrawide hape ini bisa shoot in 4K juga. Mantap. Thank you, bro. Thank you, thank you. Udah dibawain ini gue. Oke guys, selanjutnya kita mau jemput adek gue dulu yang kedua. Nah, kalau ngomongin spesifikasi, gue nggak usah jelasin satu-satu lagi lah ya. Karena lihat di layar aja nih. Paling yang mau gue highlight di sini, bedanya sama versi sebelumnya itu 13T ini. Pertama itu ada di chipset-nya yang sekarang pakai 8300 Ultra dan kamera. Jadi di 14T ini sekarang pakai Leica Sumi Luxe ya. Yang katanya itu lebih fokus ke low-light fotografi. Habis itu secara sensor, dia juga beda ya dengan susunan lensa yang sama. 50MP main, 50MP tele, dan 12MP ultrawide. Tapi selfie-nya ada peningkatan nih. Jadi 32MP. Dibanding sebelumnya 20MP di 13T. Oh iya, buat tingkat kecerahannya juga lebih tinggi ya. 4000 nit sekarang dibanding sebelumnya 2600. Dan terakhir. Habis itu kalian juga mesti tahu, kalau Xiaomi 14T series ini dia punya versi Pro-nya juga yang bakal masuk ke Indonesia ya. Yang beda spesifikasinya itu ada di chipset, di mana 14T dia pakai Diamond City 9300 Plus. Dan secara sensor pun, dia pakai sensor yang lebih baik ya. Kalau nggak salah Light Fusion 900. Jadi sensor ini dipakai sama flagship-nya Xiaomi itu Xiaomi 14. Habis itu cooling lebih baik, charging lebih cepat 120W, bisa wireless charging, dan secara build quality framenya itu dia dari Aluminio. Dan buat Benchmark C14T ini, sabar ya, nanti sekarang juga gue bandingin sama 13T, Poco X6 Pro dan Poco F6. Sampe Plaza Indonesia, ngemol dulu. Seperti kalau ngomongin AI Eraser itu, dia ada dua ya, yang biasa sama yang Pro. Kalau gue cobain yang biasa itu tadi sih cukup oke ya, untuk kondisi yang simpel. Tapi kalau kondisi kompleks kayak hilangin orang di kiri sini, jok motornya nggak bisa digenerate dengan baik. Sedangkan kalau gue coba yang Pro, motornya bisa lebih baik tergenerate. Cuman sayangnya untuk yang Pro ini dia butuh koneksi internet. Kalau datanya gue matiin gini bakal keluar error. Sedangkan yang biasa, tanpa internet sih masih berfungsi. Wuh, kenyang. Sekarang kita mau. Oke guys, update dulu. Sekarang jam 3. Baterai ada di 35% ya. Cukup mengkhawatirkan. Kita mau jalan ke MRT dulu guys. Kayaknya ada bawah tanah, langsung nyambung. Matanya mesti lewat luar dulu. Sekarang kita coba tes ada ndutan nggak untuk fokusnya. Tampaknya tipis-tipis gue ada berasa sih ini kejadian. Dan di footage sebelumnya juga sedikit berasa. Entah gara-gara stabilisasi OIS-nya atau lagi susah cari fokus ya dia. Sudah brightness outdoor, dari yang kalian lihat di sini cukup jelas kecerahan layarnya. Bakal ngebantu banget buat kalian yang suka di luar ruangan. Btr, kalau ngomongin AI, si Xiaomi 14T ini banyak banget ya kasih fitur-fiturnya. Yang menurut gue memang mungkin jarang ya kita pake. Cuman paling nggak saat dibutuhin, hape ini udah siap sih. Salah satunya tadi AI Eraser yang udah gue jelasin, ada lagi AI Expansion. Yang mana dia bisa generate gambar. Misalnya kita lagi setengah gitu, kasih ruang dikit, nanti dia bakal ke-generate. Dan dua fitur yang tadi itu bukan sesuatu yang baru ya. Udah ada sebelumnya di Poco F6. Atau X6 Pro juga ada. Habis itu ada fitur AI Interpreter yang memudahkan kita buat komunikasi ke orang lain yang beda bahasa ya. Dan enaknya udah ada bahasa Indonesia tuh. Kayak gue tadi sempet contohin sama saudara gue gue pake bahasa Korea Indonesia. Aku bagaimana keadaan aku? Aku baik-baik saja. Selain itu dia juga punya AI Recording yang mana dia bisa menangkap suara kita ya. Nanti bisa diubah ke dalam teks. Dan dari teks itu bisa dijadikan summary atau ringkasan apa yang kita omongin. Ini kita coba ya yang dari sahih gue omongin bakal ke-generate kayak gimana. Jadi pertama kita disuruh pilih source bahasanya apa. Tadi kan gue ngomong bahasa Indonesia. Kita lihat. Tada! Wow, cukup. Mantep juga ya. Nah, sekarang kita bisa summary-in atau dikasih linkkasan. Nah, satu lagi. Tiap. Abis itu dia ada yang namanya AI Subtitle yang mana semua hasil suara yang ada di HP kalian bisa di-generate dan di-translate langsung ya. Ini berguna banget kalau kalian misalnya lagi ada telepon atau misalnya video call itu bakal kelihatan tuh translation-nya juga. Gue sempet coba sama si bocil kemarin dan lumayan kompressif walaupun translation-nya kadang sepahok. Terus ngomongin fitur AI belum lengkap kalau belum ada fitur yang generate muka kita. Dan di HP ini namanya AI Portrait. Jadi pertama kita disuruh pilih 25-35 foto yang menurut gue kebanyakan sih. Habis itu dari foto-foto tadi bakal diproses di cloud dan dikasih tahu suruh tunggu sekitar 1 jam 45 menit. Hmm, penasaran. Kita lihat ya, 1-2 jam lagi nanti kayak gimana hasilnya. Habis itu yang terakhir dan gak kalah seru adalah AI-nya dari Google guys. Yang mana ada Circle to Search sama AI Gemini. Cuman Circle to Search ini setahu gue belum ready ya. Tunggu katanya tanggal 6 Oktober baru ada. Dan itu pun untuk global ya. Yang Indonesia gue gak tahu sih kapan. Oke guys, update dulu. Sekarang jam setengah 5 baterai ada di 18 persen ya. Oke, balik lagi ke habitat manusia seharusnya guys. Yaitu tempat ber-AC dan di mall. Oke, sambil kita nunggu ke tempat selanjutnya mari kita lanjutin ngomongin performance khususnya buat yang benchmark ya untuk Xiaomi 14T ini. Yang kalau gue bandingin sama 13T, Poco F6 sama X6 Pro dia itu ada di urutan ketiga ya. Setelah F6 dan X6 Pro dari video gue beberapa bulan lalu yang gue sempet lakuin tes. Misalnya untuk AnTuTu, Xiaomi 14T itu punya selisih skor sekitar 100 ribu kalau dibanding X6 Pro yang punya chipset sama. Tapi cukup meningkat pesat kalau dibanding 13T dari 800 ribuan. Hal ini juga sama untuk Geekbench-nya ya yang sebenarnya gak terlalu jauh dari Poco X6 Pro. Sedangkan 3D Max Stress Test, 14T justru punya stabilisasi yang sedikit lebih baik dari Poco X6 Pro. Walaupun secara skor juga tetap di bawah sih. Stabilisasi terbaik ada di Xiaomi 13T 90% dan habis itu ada Poco F6 83%-an. Nah, habis itu ini gak kalah menarik yaitu gue sempet jalanin tes di hape ini Genshin Impact Highest 60fps yang dapat fps rata-rata cukup tinggi ya di 57,9 dengan konsumsi baterai yang berkurang 10% selama 20 menit main. Sayangnya untuk suhu gue gak bawa termometernya sih guys tapi gue berasa cukup panas sih. Mungkin ya kira-kira itu sekitar 42-45 derajat. Sabar ya nanti kalau gue balik sampai Singapura lagi gue bakal tes ulang dan kasih tau kalian untuk suhu pastinya. Betul guys biar collab gue sama gadgetin bisa cepet-cepet kejadian. Buat yang belum subscribe boleh subscribe sekarang juga ya. 400 ribu lagi nih. Dan buat yang udah jangan lupa bantu like video ini oke. Thank you. Yo guys kita dari satu mall ke mall yang lain kita lagi ada di Skydex Sarina lihat aja dulu guys baterai udah sekarat hampir jam 6 dan ada di 5% oke guys sekarang kita lagi lihat di kamera belakangnya lensa wide dan ini untuk ultrawide ini wide kelihatan bedanya dan akhirnya baterai tinggal 1% di jam 6 sore guys. Waduh kayaknya SOT-nya kurang bagus nih di 4,5 jam aja. Nanti kita bahas ini lebih lanjut ya. Sebelum kesana mari cek hasil generate foto adik gue yang ternyata bagus juga loh untuk foto utama yang baju putih ini. Habis itu dia juga ada variasiin kayak di Turkiye, Salju, dan lainnya. Kita juga bisa masukin sini deskripsinya mau di generate apa ya. Misalnya K-pop Idol yang tentunya kita mesti tunggu lagi nih. Buat hasilnya ya lebih kayak cowok sih adik gue nih. Oke jadi gimana kesimpulan pake HP ini setelah setah harian? Dari sisi SOT menurut gue kurang ya yang dapet 4 jam 23 menit. Penggunaan paling lama itu ada di IG, kamera, dan maps. Mungkin SOT-nya itu bisa lebih awet kalau kalian gak pake kamera ya. Apalagi gue suka shoot video dalam 4K. Eh, tapi itu gue juga kagak nge-game sih. Kalaupun kalian nge-game mungkin ya segitu-segitu juga. Gue kurang tau sih ini gara-gara chipsetnya emang kenceng jadi lebih makan daya atau emang softwarenya yang belum optimal. Kalau ada temen-temen yang udah cobain boleh share pengalamannya di komen ya. paling gak hasil gue ini bisa jadi catatan buat kalian. Habis itu pasti ada yang penasaran sama embunnya. Kejadian gak sih? Dan sejauh ini gue pake sih aman-aman aja ya dengan penggunaan normal nih tentunya. Gue belum sampe yang sengaja recording tuh setaruh depan AC gitu. Nanti kalau ada tanda-tanda gue bakal kabarin lagi. Dan terakhir harus ke-upgrade dari Xiaomi 13T. Kalau menurut gue sih kalau kalian gak ada keluhan sama 13T-nya mending stay aja sih. Duitnya ya disimpen aja buat keperluan yang penting-penting. Cuma buat gue sendiri ada beberapa hal yang cukup ngeganggu ya. Yang pertama itu skin tone kemerahan di 13T itu ngeselin banget. Dan sejauh ini di 14T udah terlihat normal sih. Terus gue ngerasa juga selfie-nya lebih baik dari 13T plus bisa shoot 4K. Habis itu slider zoom yang sekarang lebih fleksibel tuh. Oh iya sama sorry juga ya kalau gue gak bandingin langsung sama 13T karena HP-nya lagi ada di Singapura. Tapi keluhan-keluhan gue tadi bener-bener berbekas ya dan ada di video-video sebelumnya. Terus dari sisi performance walaupun benchmarknya lebih tinggi dari 13T tapi untuk penggunaan realnya gue berhasil mirip-mirip aja sih sama-sama cepet dan bisa dibilang di atas rata-rata untuk HP di kelasnya. Paling yang perlu diperhatiin adalah ya daya tahan baterainya tadi ya. Sama cobalah kalian berdamai sama kamera modulnya yang tampaknya gak mau kalah sama iPhone boba. Langsung dikasih 4 boba sekaligus. Walaupun satunya itu ya flash. Peace. Selebihnya HP ini punya kamera yang gak usah diraguin lagi dengan Leica-nya. Habis itu punya fitur AI yang cukup lengkap. Dan terakhir, harga. Gue gak tau pastinya bakal dijual berapa ya. Tapi harusnya sih gak bakal jauh-jauh dari harga sebelumnya di 6,5 juta. Atau bisa aja mereka kasih kejutan lebih murah di bawah itu kalau kita berkaca sama Poco F6 kemarin. Ya, kalaupun lebih mahal 300-500 ribu pun menurut gue masih layak sih. HP ini sih bener-bener all-rounder banget di kelasnya. Dan terakhir, ada yang masih mau dikulik dari HP ini? Coba kasih tau di komen ya. Thank you.